Intro Sebelum lanjut menonton klik tombol subscribe dan tandai loncengnya Pulau Bali, masih menjadi destinasi wisata unggulan di tanah air, berkat keindahan alamnya. Terutama kawasan pantai, yang banyak diburu wisatawan lokal, dan mancanegara sebagai tempat paling favorit, untuk menikmati sinar matahari, dan melakukan aktivitas air. Ketersediaan sarana transportasi, seperti armada bus memadai terus dilengkapi, untuk mendukung hal tersebut. Salah satunya adalah PO Bus Gunung Harta, penyedia jasa transportasi bus yang berpusat di Bali. Langsung kita temui Pak Kadek Jaya, dari PO Bus Gunung Harta mengenai bisnis usaha bus, yang terus berkembang saat ini. Sebenarnya Gunung Harta itu dimulai dari kapan, atau berdirinya, atau mungkin juga mengambil besenya di Bali, gimana Pak? Gunung Harta itu berdiri kurang lebih sekitar tahun 1985, itu didirikan oleh ayah saya sendiri, Bapak Iwayan Sudike. Kita berizin itu tahun 1994, kurang lebih di tahun 1999, kita baru berbadan hukum PT, Pak. Karena di sana kita ada istilahnya tur, untuk jastip, kan harus berbadan hukum. Unik nih Pak, namanya Pak Gunung Harta nih, mungkin ada filosofi atau kenapa memilih penamaan Gunung Harta tadi, Pak? Filosofi dari yang saya dapat dari Bapak, Gunung Harta itu orang tua berasal dari gunung, Pak. Namanya Gunung Gotokaru, dengan tujuan berharap menjadi Gunung Harta, hartanya menggunung, gitu loh Pak. Di samping kami juga penumpang itu kan berharap seperti itu, gitu loh Pak. Boleh tahu nih Pak, jumlah armada itu udah berapa? Jenis bus, atau mungkin juga tipe bus, atau mengesinnya segala macem lah. Kurang lebih armada, kira 1.19an total, Pak ya. Kalau jenis bus yang sesuai pelayanan, kami itu punya bus polisata dan bus AKP, Pak. Ada bus kecil, ada yang modelnya eksekutif, ada yang modelnya slipper, kita juga sudah punya. Kalau merek bus, kita punya ada beberapa merek. Mungkin pertama Inno, Pak, kita punya Mercy, bahkan kita sekarang punya Paul Paul. Yang pertama, dan juga kalau salah jenis mesinnya pun juga ada yang dibelakang sekarang, Pak ya? Sebetulnya, ya pertama kan kenyamanan bagi penumpang. Kalau di belakang kan bunyi bisingnya itu kan tidak keterdengar, kan gitu ya. Asalnya mesin depan, tahun-tahun 2000-an itu kan semuanya mesin depan. Bahkan sampai sekarang pun kami masih mempunyai mesin depan, itu khusus untuk melayani Denpasar Jember Lumajang. Itu ekonomi, Pak. Sampai sekarang kita punya Denpasar Malang, Denpasar Surabaya, Madura, Tulungagung, Kediri, Denpasar Jogja kita sudah punya. Magelang juga sudah ada. Semarang, yang lewat tol dan pihak utara. Kita ada Jepara juga, Prodadi juga sudah ada. Dan 2022 kita buka Denpasar Jakarta. Dan waktu tahun baru kemarin kita buka Denpasar Bandung, Pak. Pak, ini tadi kan kita ngomongin armada, Pak. Ini salah satu ini bisa dicerit, Pak. Ini armada jenis apa dan ini melayani trek apa, Pak? Ini armada Mercy, Pak. Kalau Mercy kita buat lembang seperti ini, ya. Kalau melayaninya dia Denpasar Jakarta. Jakarta ini berarti yang salah satu ini terbaru dari Gunung Harta, ya Pak? Betul, betul, Pak. Ini kita boleh lihat dalamnya, Pak? Iya, ayo, kita lihat. Oke, siap. Baru 3 jenis armadanya Mercedes-Benz. Ini jumlah siternya 30. Karuseri Laksana. Tiket untuk Denpasar Jakarta itu kita menjual di harga Rp. 600, Pak. Dengan fasilitas makannya dua kali, snek awal sekali, terus terakhirnya ada snek tambahan. Sebenarnya ada target nggak berapa jam harus nyampe Jakarta misalnya? Kalau kondisi lalu lintas aman, lancar, semuanya termasuk di penyeberanan juga lancar, kita targetnya 20 jam, Pak. Kalau yang di luar itu kan kebanyakan warnanya ini merah, Pak. Mungkin ada filosofi sendiri, terus kenapa juga di bagian dalamnya kebaikan warna hitam nih, Pak? Bisa disiarkan nggak, Pak? Kalau filosofi sih, kita mengambil warna merah itu kita kan dengan tekad yang kuat, kita berharap di bisnis transportasi ini mendapatkan hasil yang baik. Kalau joknya kita kan mengambil komposisi yang netral, Pak. Dalam artian kan hitam itu cocok dengan segala warna, kelihatan lebih fokal. Kita konsultasi sama pihak jok, Pak. Pihak lima sendiri memberikan desain-desain yang terbaru, tentunya yang untuk memperkudah, untuk perawatan, di samping itu juga kekuatan, Pak. Apa nih, Pak, yang jadi keunggulan dari PO Gunung Harta sendiri ini, Pak? Keunggulan kami, kami menggunakan jok yang nyaman dari MBTEC. Ini sangat nyaman sekali untuk perjalanannya jauh, didukung dengan komposisi, bentuk joknya. Tentunya memberikan rasa nyaman. Penumpang itu naik bis Gunung Harta sampai di atas, sudah istirahat. Tidak berasa capek gitu loh, Pak. Kita kan perjalanan lebih dari 12 jam. Ya, ini kita lihat sendiri komposisinya. Jok ini, kalau Pak sendiri duduk. Ya, sekali duduk langsung nyenyak di duduknya, Pak. Apalagi dengan menggunakan Gunung Harta. Dulu, saya sebelum memakai rimah, itu kan ada keluhan dari penumpang. Kadang orang posisi di jalan, pas di rem, penumpangnya lari, Pak. Meleset dia. Nah, itu kan menimbulkan suatu rasa tidak nyaman. Kalau ini didukung dengan menggunakan MBTEC, luar biasa, Pak. Ya, ini nyaman. Ya, tidak merosot, Pak. Wah, kita nyaman sekali. Nyaman, sudah terasa, sudah. Baru duduk sejam, belum sampai di geliman itu, Sudah nyenyak di duri kita, Pak. Ini mengenal bahan MBTEC itu sebenarnya dari kapan, Pak? Boleh ceritakan, Pak? Kurang lebih di tahun 2014. Mencoba mengubah, Pak. Dari kain jok itu sendiri. Karena keluhan dari pandang penumpang itu kan tinggi itu, Pak. Karena keluhan dari pandang penumpang itu kan tinggi itu, Pak. Maksudnya tinggi, bukan ini. Sejenis kutu parasit kecil, Cimes lectularius. Spesies ini lebih suka mendapat makanan dari darah manusia. Dan berkembang di tempat yang lembab dan kotor. MBTEC sintetik letter tidak disukai kutu tinggi untuk menjadi sarannya. Karena bahan MBTEC tidak tembus air dan debu sehingga tidak mudah lembab dan kotor. Mencoba menggunakan MBTEC, ternyata tinggi itu lari, Pak. Dan sampai sekarang pun kita terbebas dari tinggi itu. Hampir semua bis Gunung Harta ini menggunakan MBTEC, Pak. Oke, Pak. Mungkin sedikit lagi, Pak. Harapan sendiri, Pak, tentang Gunung Harta ini di bisnis transportasi, Pak? Harapan saya, Gunung Harta selalu terbaik dan selalu terdepan. Di tahun ini kita berharap bisa membeli sasis Polpo lagi, sasis Mercedes-Benz. Mungkin didukung dengan armada yang lain, kita nambah dari kurang lebih 10 bis, Pak. Ayo, kita teruskan. Di sini juga ada servis kecil, Pak. Seperti cat, gitu, Pak. Kita di sini juga ada perbaikan nasi, segala macam. Oke, Pak. Kalau buat lahannya sendiri, Pak, ini sebenarnya lahannya berapa, Pak? Kalau hitungan Bali, 30 hari, Pak. Hampir setengah hektare, Pak. Setengah hektare ini, Pak, ya? Oke, jadi ini semuanya dikerjakan di sini, Pak, di PU Gunung Harta? Betul. Di sini kita kan punya garasi juga di sana, di sini untuk khusus untuk yang perbaikan lama. Mungkin ya ganti kampas, segala macam. Karena itu kita rutin, kita lakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk kita sendiri, Pak. Oke, Pak Kadik, terima kasih banyak, Pak, sudah menggisirkan MBT untuk main ke PU Gunung Harta ini, Pak. Oke, ya? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak Kadik. Sampai ketemu, Pak. Terima kasih. Salam Rahayu Masari. Salam Rahayu Masari. Gunung Harta 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 Rahayu Masari. Terima kasih.